Bela Sapira membeberkan hobi yang masih rutin dilakukan suaminya sekaligus mantan Jendral Agus Suryabakti, di usianya yang kini sudah kepala enam. Bagaimana tidak? Diketahui bahwa setelah pensiun suami Bela Sapira, Agus Suryabakti kini menjabat sebagai komisaris utama PT. Antam. Tentu sebagai istri dari orang yang berpengaruh, Bela Sapira memiliki kesibukan yang cukup padat. Salah satunya menemani Agus Suryabakti menjalani hobinya. Menjadi istri seorang pejabat kehidupan Bela Sapira pun cukup mencuri perhatian. Sudah tujuh tahun menikah dengan duda dua anak rumah tangga Bela tampak selalu adem dan ayem. Namun dibalik itu semua tepat pada ulang tahun pernikahan mereka yang ketujuh ternyata sempat terjadi hal tak terduga. Hal ini disampaikan Bela di Instagram pribadinya pada Sabtu 19 September 2020 kemarin. Bela dan Agus seharusnya merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ketujuh pada 30 Agustus lalu. Namun siapa sangka kedua pasangan ini justru lupa pada hari jadi mereka. Bukan hanya sang suami Bela sendiri bahkan lupa pada hari spesial tersebut. Sebenarnya 30 Agustus kemarin tujuh tahun wedding anniversary kita, saya dan suami, tapi berdua sama-sama kelupaan ujar Bela Sapira. Meski begitu Bela mengaku tak masalah, sudah tujuh tahun bersanding dengan seorang jenderal membuat keduanya pun sudah sama-sama memaklumi. Dia pun mengaku selama tujuh tahun pasangan suami istri itu pasti dipenuhi dengan dinamika. Untung gak ada yang baperan suami istri pasti penuh dinamika, ungkap Bela. Perempuan 47 tahun itu pun membagikan banyak momen romantisnya bersama sang suami. Dia kemudian mengungkapkan hobi dan kebiasaan suaminya tersebut. Lupa hari pernikahannya, Bela justru ingin membagi-bagikan hadiah untuk para pengikutnya di Instagram. Salah satu syaratnya adalah hadiah itu akan diberikan kepada pasangan yang juga menikah di bulan Agustus, seperti dirinya dan sang suami. Bela Sapira sendiri gini diketahui sudah tak lagi aktif di dunia hiburan. Semenjak menikah dengan pejabat, dirinya sibuk mendampingi sang suami di berbagai kegiatan. Ia juga tampak akrab dengan kedua anak sambungnya meski pada awal pernikahannya. Mereka pun sering silang pendapat. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Assalamualaikum, bye-bye.